Betlem sang timur prabdi Saosa O asrekar sangungsi Saosa Amunot pangayoman Kangpareng kuilu jangat Betlem saosopapan Saosa Yusopamintanyores Saosa Tan sahtinu lakwangis Saosa Hendaknya kebijaksanaan Para kudus Diwartakan oleh bangsa-bangsa Dan pujian untuk mereka Dikumandangkan oleh gereja Nama mereka Akan dikenang sepanjang Masa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Allah Engkau telah menerangi gerejamu Dengan teladan dan ajaran Santo Basilius Agung Dan Santo Gregorius Uskupmu Kami mohon Semoga dengan rendah hati Kami mendalami kebenaranmu Dan dengan setia Memujudkannya dalam cinta kasih Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah Sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat pagi anak-anak Hari ini Tanggal 2 Januari Kita bertemu kembali Dalam Pembinaan Rohani Dengan tema Peringatan Santo Basilius Agung Dan satu lagi Peringatan Dari Santo Gregorius Dari Nansianse Santo Basilius Agung Ini adalah Uskop Pengaku Iman Dan Pujangga Gereja Santo Basilius Agung Lahir pada tahun 325 Di Kaisaria Ibu kota Kapadokia Di Asia Kecil Pada tahun 370 Diangkat Menjadi Uskop Kaisaria Menggantikan Uskop Eusibius Uskop ini Mempunyai Karya sosial Yang amat luas Mendirikan rumah sakit Rumah sakitnya Dinamakan Basiliat Untuk Menampung Orang-orang Yang miskin Uskop ini Uskop Agung Santo Basilius Ini Membela Dan mempertahankan Ajaran Iman Kristiani Terhadap Ajaran Sesat Arianisme Uskop Basilius Menerebitkan Banyak tulisan Teologis Kecuali itu Ia juga Menerebitkan Buku-buku liturgi Dengan berbagai Pembaharuan Dari antara Ribuan Surat-surat Yang ditulisnya Masih Ada yang Tersimpan Sampai sekarang Kira-kira 300 buah surat Dari surat-surat Tersebut Kita dapat Mengetahui Kepribadian Santo Basilius Ia sebagai Seorang yang Cerdas Yang mahir Pandai Dan beriman Postur tubuhnya Kurus Karena Tapa yang keras Karena puasa Yang keras Namun Semangat pelayanannya Tak pernah pudar Ia ramah Dan Juga Rendah hati Berikut sekarang Santo Gregorius Dari Nosyansi Ia pun Seorang Uskop Pengaku iman Dan Pujanga Gereja Uskop Gregorius Ini Menjalani Pendidikan Di Nosyansi Kaisaria Kapadokia Kaisaria Palestina Alexandria Dan Akhirnya Pergi ke Athena Untuk Belajar Ketika Berusia 50 tahun Ia Diangkat Menjadi Uskop Agung Konstantinopel Ia Banyak Menulis Dan Mengajar Di Kota-kota Yang Menjadi Pusat Kebudayaan Dan Ilmu Pengetahuan Untuk Membela Ajaran Iman Yang Benar Saat Itu Jaman Itu Gereja Sedang Menghadapi Bidaah Bidaah Itu Ajaran Sesat Pertentangan Dengan Ajaran Sesat Ini Ajaran Sesat Namanya Arianisme Nah Kaum Arian Ini Semakin Pertentangan Dengan Gereja Itu Semakin Meruncing Terlebih-lebih Ketika Semakin Banyak Umat Kembali Kepada Ajaran Iman Yang Benar Karena Pengaruh Santo Gregorius Yang Ajaib Adalah Ada Seorang Pemuda Arian Berusaha Membunuh Santo Gregorius Ini Tetapi Gagal Sebab Ketika Berdiri Di hadapan Gregorius Yang Salih Itu Ia Berutut Di depan Gregorius Dan Mengakui Niat Jahatnya Jadi Gagal Dibunuh Begitu ya Anak-anak Baik Berikut Kalau Kamu Ibadat Siang Itu Itu kan Ada Masmur Nah Ini Masmurnya Dari Puji Sukur Puji Sukurnya Itu Hanya Referennya Saja Yang ada Disitu Dari Nomor Delapan Ratus Tujuh Segala Ujung Bumi Melihat Keselamatan Yang Datang Dari Allah Kita Dalam Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Yang Maha Kuasa Teguhkanlah Dan Tambahkanlah Kekuatan Luhur Dalam Diri Semua Orang Yang Memperingati Santo Basilius Dan Gregorius Bantulah Kami Menjaga Keutuhan Iman Dan Meniti Jalan Keselamatan Abadi Yang Mereka Tunjukkan Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Dalam Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kudus